Intro Turki telah merilis kapal perang terbesar miliknya yang diberi nama TCG Anadolu pada Senin 10 April 2023 TCG Anadolu turut mencatatkan sejarah yakni menjadi kapal Induk Unmanaged Commit Aerial Vehicle atau Ucaf atau drone tempur pertama di dunia TCG Anadolu diserahkan kepada Angkatan Laut Turki pada Senin lalu Kapal tersebut memiliki panjang 232 meter lebar 32 meter dan tinggi 58 meter dengan bobot mencapai 27.436 ton kecepatan maksimum TCG Anadolu adalah 21 knot Selayaknya kapal Induk TCG Anadolu turut dilengkapi dengan landasan pacu namun landasannya tak sepanjang seperti di kapal Induk pada umumnya Oleh sebab itu TCG Anadolu hanya dapat menangani pesawat ringan terutama helikopter dan jet yang bisa lepas landas dari landasan pacu lebih pendek Berdasarkan infografis yang dirilis kantor berita Turki Anadolu Agensi TCG Anadolu dapat menampung 1.223 personel Kapal itu mampu mengangkut 93 kendaraan yang terdiri atas 13 tank 27 kendaraan tempur laut 6 kendaraan pengangkut lapis baja 33 kendaraan rampur dan 15 trailer Kapal ini akan memungkinkan kami melakukan operasi militer dan kemanusiaan di setiap sudut dunia bila diperlukan kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam acara peluncuran TCG Anadolu di Istanbul Selain fasilitas militer, TCG Anadolu memang turut memiliki fasilitas rumah sakit lengkap dan luar ruang operasi Erdogan mengungkapkan nantinya drone tempur Turki Bayraktar TB3 dan drone Kizilelma serta pesawat ringan Hurjet dapat mendarat serta lepas landas dari TCG Anadolu TCG Anadolu akan menjadi kapal serbu anfibi pertama di dunia yang armadanya sebagian besar terdiri atas drone bersenjata setelah rencana tersebut diterapkan Erdogan mengatakan 131 subkontraktor terlibat dalam proses pembangunan TCG Anadolu namun senjata kapal, manajemen tempur, peperangan elektronik, pencarian dan lacak infra merah pencarian elektro-optik, peringatan laser, sistem pertahanan torpedo dan radar dikembangkan secara mandiri awalnya Turki berencana membeli jet tempur F-35B yang dapat lepas landas dari landasan pacu lebih pendek untuk ditempatkan di TCG Anadolu namun Amerika mendepak Turki dari program F-35 langkah itu diambil Washington karena Ankara membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia pada tahun 2019 setelah itu Turki memutuskan mengubah TCG Anadolu menjadi kapal induk drone hal ini pun mendorong Turki untuk mempertimbangkan kembali rencana pengembangan dan membuat penyesuaian tambahan untuk mengubah TCG Anadolu menjadi pembawa kendaraan udara tak berawak kendaraan udara tempur tak berawak dan jet tempur tak berawak serta helikopter Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.